Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. Tim pengarah terdiri dari tiga orang pimpinan Komite TPPU, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selaku Ketua Komite TPPU, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selaku Wakil Ketua Komite TPPU, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selaku Sekretaris, merangkap anggota Komite TPPU. Kemudian ada pelaksana, pelaksana berdiri dari Ketua adalah Deputi tiga Bidang Hukum dan HAM Kemenkopol Hukam, kemudian Wakilnya Deputi lima Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertibaan Masyarakat Kemenkopol Hukam, Sekretaris adalah Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK. Ada pun anggotanya, 1. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, 2. Dirjen Bia Cukai Kementerian Keuangan, 3. Irjen Kementerian Keuangan, 4. Jaksa Agung Moda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 5. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Wakil Khabar Reskrim, Polri, kemudian yang ke-6, Deputi Bidang Kontra Intelijen, BIN, dan yang ke-7 adalah Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan 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 Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan